Intro Mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yassin Limpo tiba di rumah ibunya Nurhayati Yassin Limpo di Jalan Haji Bau, Kota Makassar, Sulso, Rabu 11 Oktober 2023, siang. Syahrul Yassin Limpo tiba di rumah ibunya mengenakan kemeja putih. Kehadiran mantan Gubernur Sulsel dua periode itu dikonfirmasi ponakan Syahrul Yassin Limpo, Defo Haddafi. Beliau, Syahrul Yassin Limpo, di sini hanya untuk melihat nenek yang lagi sakit, kata Defo Haddafi saat dihampiri. Tadi datang sekitar pukul 9.30 Wita kira-kira. Beliau sudah ada di dalam, jelasnya lagi, sambil memperlihatkan foto Syahrul merawat ibunya. Dalam foto yang diperlihatkan Defo, tampak Syahrul mengenakan kemeja putih duduk di samping ibunya yang terbaring menggunakan selan pernafasan di hidung. Syahrul, kata Defo, akan fokus merawat ibunya sementara waktu ini. Beliau minta diberikan ruang. Insya Allah, semua proses-proses akan diikuti beliau. Kita berharap semuanya bisa berjalan dengan baik, bebernya. Untuk memberikan semacam privasi kepada keluarga, karena kebetulan nenek kami sementara sakit di dalam, dan Mas Arul juga sudah berkomitmen untuk mengikuti semua proses-proses hukum yang akan dilewati oleh beliau. Jadi kami memohon kepada teman-teman untuk memberikan privasi kepada keluarga untuk kita bisa merawat orang tua kami, nenek kami yang sementara sakit di dalam. Untuk itu kami mohon kepada teman-teman, dan itu kiranya bisa memberikan ruang buat keluarga untuk bisa melihat, merawat nenek kami yang lagi sakit di dalam. Kak, rencana kedatangan beliau, Kak, jam berapa ke hari ini? Sebenarnya, karena kondisinya nenek kami cukup, ya namanya orang tua ya, 19-90 lebih, beliau sudah ada, dan beliau meminta untuk bisa bersama keluarga, dan merawat ibu atau ibunya, kak agenanya beliau disini apa, Kak? Kan informasinya sungkom hanya... Sejak jam berapa datang beliau? Sejak jam 11.10, berarti sudah datang atau belum? Sudah datang, sudah ada. Sekarang beliau masih ada di dalam? Oh masih di dalam. Dan beliau minta, membuat kesedihan untuk diberikan ruang, Insya Allah semua proses-proses akan beliau ikuti, beliau akan menghadapi semua proses-proses hukum, dan kita berharap semuanya ini bisa berjalan dengan baik. Kami dari keluarga memohon kepada teman-teman, untuk kiranya memberikan ruang, privasi kepada kami untuk merawat orang tua kami, nenek kami yang ada, sementara sakit di dalam. Rencananya, Pak ECL akan berapa lama disini? Nggak mungkin lama, beliau kan hanya memastikan semua. Mudah-mudahan makanya kondisi dari nenek kami saja ini, kita berharap itu sudah tidak ada yang sesuatu yang lebih gawat. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!